Intro Halo student, selamat datang di Mata Pelajaran Sejarah Indonesia dengan Miss Maharani Novitarina jadi untuk Mata Pelajaran Sejarah Indonesia tahun pelajaran ini Miss Rani akan mengajarkan kalian untuk Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Nah, ada dua hal yang wajib kalian persiapkan sebelum memulai pelajaran dengan Miss Rani di pembelajaran sejarah Yang pertama yang wajib kalian persiapkan adalah buku teks sejarah Indonesia Lalu selanjutnya adalah buku catatan dan buku latihan Untuk buku catatan dan buku latihan Miss sarankan untuk kalian tidak menggunakan kertas, HVS maupun polio kecuali mungkin saat nanti ujian dan sebagainya Kenapa? Karena supaya kalian memiliki arsip tersendiri catatan-catatan untuk pelajaran sejarah dengan Miss Rani Jadi Miss harapkan kalian mempunyai arsip sehingga tidak akan hilang Jadi kalau kertas itu nanti bisa kebuang, bisa hilang Jadi kalau ada bukunya, kalian sudah tahu kalian punya arsip sendiri, punya catatan sendiri Itu saran dari Miss Oke Oke, jika kalian lihat di buku teks kalian Di buku sejarah Indonesia Kalau 10, kalian akan melihat akan ada 4 bab untuk 1 tahun pelajaran ini Jadi nanti akan misbagi Bab 1 itu untuk mid 1 Sedangkan bab 2 itu untuk final 1 dan bab 3 untuk mid 2 dan bab 4 untuk final 2 Jadi untuk hari ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang bab 1 yaitu tentang konsep berpikir serta perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah Untuk lebih jelasnya, silakan selalu perhatikan penjelasan dari Miss Dalam belajar sejarah tentunya banyak diantara kalian selalu berpikir bahwa mempelajari sejarah itu mungkin kerap kali merasa bahwa pelajaran sejarah itu adalah sebagai pelajaran yang hafalan atau banyak hafalannya ilmu yang menghafal nama tanggal, tahun sebuah peristiwa Bahkan sejarah itu sering dianggap sebagai sebuah persoalan di masa lalu yang mungkin tidak perlu dikaji Tetapi sejarah ini sangat-sangat penting untuk dipelajari Gimana sih kalau sebuah negara itu tanpa sejarah maka itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan sebuah negara Jadi sejarah itu sangat penting untuk dipelajari Nah untuk bab pertama ini secara garis besar nantinya yang akan kita pelajari itu mengenai dua konsep ini yaitu ada konsep diakronik dan konsep sinkronik yang akan kita pelajari nantinya Di sini ada dua judul buku yang pertama adalah Gersik dalam panggung sejarah dunia yang termasuk dalam konsep diakronik dan yang satu lagi ada konsep sinkronik yaitu Bisnis BUMD Migas Gersik White Tentunya pasti bagi kalian yang masih melihat sepintas buku ini kalian akan nampak bingung kok bisa yang satu ini termasuk konsep diakronik yang satu konsep sinkronik ya kan pasti bingung ya jadi untuk materi bab satu ini nanti Miss Rani akan membuat kalian paham supaya kalian bisa paham dan bisa membedakan yang mana sih konsep diakronik dan yang mana sih konsep sinkronik itu nah sebelum kita belajar lebih lanjut nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang dua konsep ini yang ada di bab satu tentunya kalian harus mengetahui dulu apa itu sejarah nah sebelum kalian mengetahui konsep-konsep tadi yang sudah dijelaskan tentunya kalian harus mengetahui dulu apa sih itu sejarah ya kan karena kalau kalian gak tahu apa itu sejarah pasti nanti akan susah kalian mengetahui konsepnya teorinya prosesnya bahkan penelitiannya jadi karena ini masih awal mungkin kalian di SMP di SD kalian udah lumayan mengetahui tentang peristiwa-peristiwa sejarah ya untuk SMA ini Miss akan lebih membantu kalian untuk supaya bisa lebih memperdalam lagi ya cara menganalisis kalian ini Miss akan uji lagi supaya lebih dalam apa sih itu sejarah dan bagaimana sih itu sejarah dan gunanya fungsinya metodenya dan bagaimana itu konsepnya oke nah sejarah sejarah itu menurut bahasa nanti ada beberapa banyak bahasa sebenarnya ya tapi kita pelajari yang sesuai di buku kalian masing-masing aja ya karena ini juga sudah cukup mencangkup semua-semuanya ya ini yang sering muncul kata-kata menurut bahasa ini yang sering muncul di soal-soal jadi yang pertama itu nanti ada dari bahasa Inggris yaitu History ya dari bahasa Inggris atau History yang ini ini dari bahasa Inggris ya lalu ada bahasa Yunani yaitu Historia lalu ada Gestiedenis yaitu dari bahasa Belanda lalu ada Gestiedenis yaitu dari bahasa Jerman lalu ada Istor yaitu dari bahasa Latin dan yang terakhir ada Shajaratun yaitu dari bahasa Arab nah di sejarah ini bahasa Arab inilah nanti yang diilhami menjadi nama sejarah di Indonesia dimana nanti Shajaratun Shajaratun ini nanti yang artinya adalah pohon ya dia diilhami kenapa pohon karena pohon itu ada akar batang daun ranting dan sebagainya yang selalu tumbuh begitu juga dengan sejarah yang diibaratkan mereka seperti pohon yang selalu tumbuh dan berkembang Shajaratun ini dari bahasa Arab yang nanti berubah namanya menjadi Shajarah oleh bahasa Melayu karena nenek moyang bahasa kita adalah bahasa Melayu yang nantinya lagi diserap lagi oleh bahasa Indonesia menjadi sejarah nah itu sejarahnya nama sejarah ya lalu selanjutnya sejarah menurut para ahli jadi ini ada 12 para ahli ya kan di buku teks kalian silahkan dibuka buku teks kalian masing-masing ya masih di awal halaman awal itu kalian akan menemukan 12 pendapat para ahli mengenai pengertian sejarah yang sebenarnya secara garis besar menyeluruh mereka secara inti membicarakan tentang pengertian sejarah bahwa sejarah itu merupakan peristiwa yang telah terjadi ya secara inti keseluruhan itu seperti itu peristiwa yang telah terjadi nah perlu dihafal gak sih untuk menurut para ahli kalian tidak perlu menghafal sebenarnya secara mirip dengan buku itu gak perlu sebenarnya ya jadi kalian sebenarnya harus tahu intinya karena nanti bisa jadi orang yang membuat soal misalnya bukan miss atau mungkin pemerintah dan sebagainya mereka membuat kata-katanya sedikit berbeda tidak seperti dengan buku ya kan terus gimana cara menghafalnya miss terus gimana caranya kita bisa menjawab soal yang biasanya pertanyaannya tentang ini menurut siapa pendapat siapa sejarah ini nah pasti akan kesulitan kalian ya kan kalau harus menghafal sebanyak itu padahal sebenarnya para ahli sejarah gak cuma 12 ini ada masih banyak lagi di luar di buku ini yang dipelajari ya kan caranya adalah kalian garis bawahi pendapat tersebut secara inti misambil contoh dari tokoh Herodotus kenapa Herodotus Herodotus merupakan salah satu tokoh yang sangat terkenal pada masa peradaban Yunani Romawi dan dia dikenal sebagai bapak sejarah dunia Herodotus ini Herodotus mengemukakan banyak sekali pendapatnya tentang pengertian sejarah yang intinya itu adalah sebuah lingkaran perputaran kehidupan manusia jadi silahkan kalian garis bawahi lingkaran perputaran atau lingkaran kehidupan boleh jadi kalau lingkaran kehidupan lingkaran perputaran berarti dia adalah siklus kehidupan manusia ya kan seperti itu intinya jadi kalian garis bawahi silahkan nanti setelah melihat video pembelajaran ini kalian tugas kalian yang pertama adalah nanti menggaris bawahi pendapat para ahli ini tapi garis bawahi secara intinya jadi jangan semuanya kamu garis bawahi caranya adalah garis bawahi intinya itu karena yang penting misalnya nanti ada pendapat siapa sih yang mengemukakan bahwa sejarah itu mempunyai sisi negatif dan sisi positif nah itu menurut siapa sih silahkan kalian garis bawahi jadi itu sudah pasti nanti kalian hafal jadi tidak perlu kalian menghafal secara keseluruhan itu saran dari mis jadi silahkan kalian garis bawahi lalu selanjutnya objek sejarah ternyata sejarah ini juga mempunyai objek yang juga membedakan dengan mata pelajaran lain kalau kalian di IPA belajar biologi kalian objek yang kalian pelajari tentunya adalah makhluk hidup kalian belajar kimia tentunya objek yang kalian pelajari adalah unsur dan zat kalian belajar matematika yang kalian pelajari objeknya adalah angka nah begitu pun juga sejarah sejarah ini juga memiliki objek yaitu adalah peristiwa yang telah terjadi atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu ya kenapa berarti kalau objeknya adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu kalian bisa menempatkan diri kalian itu sebagai detektif ceritanya ya kan berarti kalian akan meneliti sebuah peristiwa yang akan terjadi yang sudah terjadi kemarin benar tidaknya sesuai fakta sesuai bukti atau tidak ya jadi itulah sejarah karena kita berlawanan dengan yang namanya waktu peristiwanya sudah berlalu dan kita belum tentu tahu dan kita belum tentu berada saat itu ya kan ini objek dari sejarah peristiwa yang terjadi pada masa lalu nah perhatikan gambar berikut gambar berikut adalah pembacaan teks naskah proklamasi Soekarno yang dilakukan oleh Ingenior Soekarno Presiden pertama kita di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta nah kalau kalian perhatikan gambar ini tentunya nanti kalian tahu unsur-unsur apa sih komponen apa saja sih yang ada dalam sejarah pertanyaan ini jika kalian melihat gambar pembacaan teks naskah proklamasi nah jawabannya adalah unsur berikut yaitu ada manusia yaitu jika kita lihat tadi ada Soekarno sebagai pelaku sejarah yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia kalau nggak ada manusia nggak ada Soekarno nggak tahu kita nggak akan terjadi yang namanya sejarah atau nggak ada yang namanya kehidupan karena manusia di sini sebagai pelaku sejarah jadi nggak mungkin yang melakukan sejarah itu hantu ya nanti namanya bukan sejarah karena bisa jadi disebut dengan hal-hal mitos atau yang belum tentu kebenarannya karena kalau sejarah harus sesuai dengan fakta sesuai kebenarannya itu unsur pertama atau komponen pertama adalah manusia yang kedua ada ruang unsur ruang atau komponen ruang atau tempat di mana peristiwa itu terjadi oh di mana sih pembacaan teks tadi oh pembacaannya terjadi di Jakarta tepatnya di jalan pegangsaan timur nomor 56 ya itu ruang kalau nggak ada tempatnya mau di mana di mimpi ya itu bukan sejarah juga namanya kalau di mimpi ya seperti itu lalu yang terakhir unsur yang terakhir ketiga adalah unsur waktu waktunya ada nggak ada dong Sekarno membacakan teks proklamasi itu tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 jadi pasti ada waktunya sebagai batasan peristiwa terjadi nah oke jadi boleh nggak miss kalau misalnya cuma komponennya ruang dan waktu jawabannya adalah tidak boleh jadi di dalam sejarah harus ada ketiga unsur berikut ada manusia ruang dan waktu yang saling berkaitan oke materi terakhir yaitu tentang ciri khas sejarah ciri ya ciri cirinya atau yang membedakan sejarah dengan ilmu lain itu adalah ini cirinya cara menghafalnya adalah dengan uap unik abadi dan penting unik itu karena terjadi satu kali atau biasa dikenal dengan istilah in in malih ya in malih ini lalu abadi abadi ini artinya selalu dikenang dan penting penting itu memiliki arti contohnya ulang tahun kalian ya bersifat unik nggak mungkin kalian lahir hari ini besok lahir lagi terus besoknya lahir lagi tahun depan nggak mungkin kan nah itulah sejarah bersifat unik karena terjadi satu kali lalu bersifat abadi kalian akan mengingat selalu hari ulang tahun kalian ya kan dan penting kenapa karena memiliki arti tersendiri bagi keluarga kalian dan diri kalian masing-masing nah itu tadi adalah cirinya nah untuk lebih jelasnya silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah mis sediakan di etmodo jika masih ada yang belum jelas dengan penjelasan mis pada pertemuan pertama ini yang secara garis besar isinya mengenai pengertian sejarah cirinya dan unsur-unsur sejarah boleh kalian tanya kepada mis langsung di saat jam pelajaran atau di saat jam sekolah ya selamat selamat mengerjakan tetap jaga kesehatan dan selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya see you selamat 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 selamat